Halo apa kabar kalian semua, di video kali ini waktunya kita bikin konten gaming test di ponsel Infinix Zero 35G Ponsel ini emang sangat menarik banget ya, apalagi buat sekarang ini harganya cuma di 4,1 juta rupiah Dan dengan harga segitu menurutku spesifikasi serta fitur yang dimiliki sangat menarik banget Terutama buat chipsetnya yang udah pake MediaTek Dimensity 8020 5G Nah seperti apa buat konten gaming test di ponsel Zero 35G ini? Langsung aja kita masuk ke video pembahasannya Oke seperti biasa sebelum kita mulai buat video gaming test tentu ponsel atau unit yang kita pegang ini udah kita charger nyampe beneran di 100% Dan ini kita perhatikan lagi ya, ini masih ada di 100% dan baru aja saya cabut buat pengisiannya lebih tepatnya dari adapter charger Sekarang ini kita melihatin lagi apa aja buat settingan dan juga apa aja yang kita aktifin Nah disini kita pakenya cuma konektivitas wifi doang ini ya Data seluler, GPS, bluetooth dan juga NFC udah saya matikan Dan buat refresh rate layar ini yang saya pake cuma di refresh rate 120Hz gak saya maksimalin Ya karena buat game di Mobile Legends ataupun game-game lainnya itu kan cuma mentoknya di 120Hz ya Jadi kayaknya Mubazir tuh kalau saya aktifin di 144Hz nya Ya meskipun emang mantep banget sih punya refresh rate nyampe segitu dengan harga di 4,1 juta rupiah Dan langsung aja kita mulai buat timernya Sebelumnya saya kasih tau terlebih dahulu buat unit dari 035G Ini udah saya update buat patch bulan Februari Dan ini buat CPU throttling yang saya dapetin buat patch bulan Februari Ini emang kerasa lebih drop aja ya, lebih sering merahnya gitu Dan maksimal gips yang dapetin itu ada di 284 ini emang kerasa lebih tinggi sih Dan rata-rata yang menurun banget di 188 ribuan gips Dan buat performa dari Mediatek Dimensity 8020 ini dengan RAM 12 Nah virtual RAM yang udah otomatis aktif di 035G itu ada di 6GB Antutu nya ada di 644 ribuan poin Dan langsung aja disini kita mulai buat game yang pertama Yaitu game Mobile Legends dan ini udah kita aktifin Dan ini buat suhu ruangan, paling ada di 30 biasanya ya Ya hampir 30 derajat Dan ini seperti biasa mainnya bukan di tempat yang ber AC Dan buat pertandingan yang pertama ini saya mainnya gak pake mode performa Nanti buat match kedua aja pake mode performa Dan settingan yang saya pake itu rata kanan Kita mulai buat mode rank Oke ini buat match pertama kayaknya sih udah seru banget nih ya Udah mulai itu ketemu lawan yang seimbang Dan fpsnya ini menurutku juga bagus banget loh Kalau nanti dapet itu 3 frame drop Nyampe kisaran 80 atau 70an fps Itu tandanya waktu saya dapet notifikasi dari Instagram tuh Tadi kalau gak salah ada 3 kali buat notifikasi Instagramnya Oke match pertama udah selesai dan ini di feed Kita cek terlebih dahulu buat suhu layar Kayaknya sih hangat ya Nyampe 44,3 44,7 44,9 Buat backdarknya nyampe 41,5 Ini padahal pake main gamenya gak pake mode performa ya Buat main game cuman pake mode seimbang Tapi mainnya di rata kanan Dan buat fps yang didapetin sih saya puas banget Tadi 3 kali buat frame drop parah tuh karena ini Dapet notifikasi Instagram Dan ini buat baterainya masih ada di 94% Udah kita pake selama 29 menit Nah ini buat fps rata-rata yang saya dapetin di 035G Dapet di 105 fps dan frame drop paling parahnya tadi Ini waktu dapet itu ya Notifikasi Instagram ada di kisaran berapa ini 67 fps Dan buat match kedua ini pake mode performa Pake settingan rata kanan juga mode rank Oke match kedua akhirnya di feed lagi Cek buat suhunya Ini mode performa sih kayaknya agak ademan ya Gak kayak tadi Di bagian ini ya Agak ketengah nih ya Keliatan 44,2 44,5 tadi ya Dan backdoor nya paling tinggi di 40,9 Kayaknya ampe 41 Dan baterai masih tersisa di 84 Dan ini kita pake selama 53 menit Ini fps rata-rata yang dapetin Dapet di 101 fps Dan tadi lagi-lagi ini ya Dapet notifikasi dari share it Ini keliatan kan Dapet notifikasi dari share it Dan drop paling parahnya nyampe berapa ini Nyampe 40,9 Entah kenapa kalau saya nyobain ponsel-ponsel itu ya Kalau diaktifin buat mode performa Pasti buat fps rata-rata yang dapetin itu malah menurun Dibanding buat mode itu Mode seimbang Dan sekarang ini kita mainnya tetap sama Mau kita tambahin pake cooler eksternal Dan ini yang kita pake cooler dari IQ Neo Neo series Intunya linknya nanti saya sediain di deskripsi pada video ini Nah tampilannya kalau dihidupin jadi kayak gini Mantep ya Makin keren banget Ada warna-warna RGB nya Dan kita mulai buat match selanjutnya Atau match yang ketiga Ini gak kita aktifin buat mode performa nya Karena seperti yang saya bilang tadi ya Kalau saya aktifin buat mode performa Pasti buat fps rata-rata yang saya dapetin itu Malah menurun dibanding buat mode seimbang Gak cuman di ponsel Poco, Infinix Dan juga Oppo dan juga Vivo Itu yang sering saya pake Atau yang sering saya bahas di channel ini ya Itu bisa dibilang hampir rata-rata kayak gitu semua Kita mau kasih liat terlebih dahulu Ini buat mode performa saya matiin Saya ganti pake mode seimbang Settingan masih tetap sama Oke kayaknya buat match nya cuman 2 kali ya Karena ini udah mau penurunan season Dan sesi belum dimulai Jadi belum dimulai buat season terbarunya Jadi daripada kita nunggu lama Gak pasti kayak gitu Saya copot lagi aja buat coolernya Gak jadi ngetes pake cooler Kita main PUBG terlebih dahulu aja deh Dan kita perlihatkan terlebih dahulu Buat setting-settingan yang bisa kita dapetin Di ponsel 035G ini Buat grafiknya Kalau rata kanannya ini ya Bisa HDR Ultra Keren banget nih Support HDL Urta Atau smooth extreme Jadi buat 90 fps nya Belum kebuka Dan yang udah kebuka Buat 90 fps tuh Buat Infinix GT 10 Pro Kalau gak salah tuh ya Dan kita nanti mainnya Pake smooth extreme aja deh Oke ini udah kita pake Selama 67 menit Atau 1 jam lebih ya Dan kita cek buat suhunya Tadi main game PUBG sih Bentar doang ya Suhunya udah mulai adem Di 41,3 Buat suh backdoor Ini paling tinggi Di 39 39,1 Sisa baterai ini Masih ada di 80% Dan kita pake selama 1 jam lebih 8 menit Tadi buat main game sih Bisa tergolong stabil ya Mantep buat fps nya Dan ternyata mainnya Cuman 10 menit Ya ini rata-rata fps Yang kita dapetin Di 44 fps Tapi ini kan waktu di lobby Ini waktu di lobby lagi Udah selesai tadi tuh ya Dan ini bisa stabil Di 59 fps terus Paling kalau lagi war Ketemu musuh kayak gitu Langsung drop di 41 fps Kayak gitu ya Selanjutnya kita main game Ini CODM Oke selanjutnya kita main game Genshin ya Buat game CODM nya Ternyata belum selesai Buat download datanya Jadi saya skip aja Dan ini langsung aja Kita main game Genshin Impact Kita lihat Buat settingan default Yang didapetin Dari ponsel Infinix Zero 30 5G ini Kita lihat terlebih dahulu Buat settingan grafis nya Yang mau saya pakai nih ya Ini tadinya sih Saya cuman ngubah Yang tadinya di 30 fps Cuman saya ubah di 60 fps ya Jadi bisa dibilang Buat settingan default nya itu Mid 30 fps Atau medium 30 fps ya Dan ini kita ubah ke 60 fps Sekarang langsung aja Kita mulai Kita lanjut buat Petualangannya Ini saya sih sebenarnya Masih sangat noob banget Buat main game kayak gini Nah kelihatan ya Baru mulai Udah kerasa drop Karena buat suhu ponsel Kan udah nyentuh di 40 fps Eh bukan 40 fps Tapi 40 derajat Coba war Dan ini kita terangin dulu Biar makin enak dilihatnya Ini lawan manusia kayu ini ya Tadi waktu pertama kali Saya mulai kan Kayak ngelak-ngelak gitu ya Ternyata ini 60 fps nya Setelah dipakai Kisaran ya 2 menit Atau 1 menit lebih lah Itu udah mulus banget Ini ya Mulus banget nih Kita Pakai buat 2 R tadi Palingan cuma drop Di 40, berapa fps Gitu doang Nah ya kan Masih mulus Masih smooth Sekarang kita coba Ganti buat grafiknya ya Bisa berubah grafiknya sih Kok gak bisa ternyata Tantangan gagal Oke sekarang kita coba Ganti buat settingan Lowest 60 fps Kayak gimana nanti dapetnya ya Ini ya kita bikin Lowest 60 fps Oke ini udah selesai buat gaming test Pakai ini ya Infinix 035G Dan kita tadi sempat main Pakai settingan medium 60 fps Kemudian yang terakhir ini Kita pakainya di Lowest 60 fps Dan kita cek terlebih dahulu Buat suhunya Suhu layar ada di 43, Oh nyampe 44,2 tadi Backdoor nya Ada di 40,4 Nyampe 41 Jadi selama 94 menit Pemakaian Ini baterai nya Masih tersisa Di 69% Jadi buat suhunya itu Emang tergolong lebih anget Baterai nya juga Kerasa cukup boros Ya intinya Kayak kalian pake motor aja lah Kalau kalian pakenya Supra itu kan hemat Karena buat kecepatannya Cuman di 110 Atau 125 cc Tapi kalau kalian pakenya Satria 150 Atau pake ninja super cap Itu pasti lebih boros lagi Buat konsumsinya Ya seperti cc nya tadi lah Makin gede Makin gede juga Buat pengurasan data Suhu Dan juga buat baterai Yang dimilikinya Jadi kesimpulannya Setelah kita melakukan Gaming test di ponsel Zero 30 VFG Ini ponsel mantep banget Buat fps nya tergolong bagus Suhu juga Ya Emang terasa anget Tapi gak terlalu panas-panas Banget Kayak GT 10 Pro Tapi emang sih Ini kan suhunya Atau performanya Ada sedikit di bawah Dari GT 10 Pro Buat baterai nya Menurutku ya tergolong Emang agak boros ya Kalau kita pake buat main game Karena cuman Satu setengah jam Ini baterai yang tersisa Tinggal di 69% Nah kalau menurut kalian Sendiri gimana Atau buat kalian Para user Infinix Zero 30 VFG Drop aja pendapat Ataupun kritik Dan juga saran kalian Di kolom komentar Sampai disini dulu Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa lagi